Kabar baik datang dari Jerry Aurum mantan suami Denada. Diketahui Jerry Aurum kini sudah bisa menghirup udara bebas setelah 4 tahun mendekam di penjara. Jerry Aurum mendekam di balik jeruji besi lantaran terjerat kasus narkoba pada 2019 lalu. Sejak itu perjalanan hidup yang dialami Jerry Aurum sontak berubah bahkan, ia pun sempat mengalami prostasi. Hal ini dirasakan oleh mantan suami Denada saat 1 tahun pertama mendekam di penjara. Bahkan prostasi tersebut menerup Jerry Aurum kerap terulang di mana dirinya harus terbiasa hanya berada di dalam ruangan dengan dinding tebal. Ya depresi saya alami, prostasi yang berulang-ulang. Soalnya kan kasus saya kan panjang kata Jerry di kawasan tandian Jakarta Selatan belum lama ini. Saat itu Jerry Aurum menganggap nasibnya sudah di ujung tanduk sehingga dirinya tidak bisa lagi berbuat banyak untuk menyelamatkan karirnya kala itu. Kehidupannya pun berbeda di mana ia harus berusaha untuk membiasakan diri atas apa yang telah ia lakukan. Empat tahun itu, ya satu tahun setengah tahun pertama berat karena nasib saya masih terombang ambing ujar Jerry. Sementara saya harus adaptasi di tempat baru padahal saya orangnya pecicilan banget. Namanya photographer, gak pernah di satu tempat ya. Saya di Jakarta paling cuma enam bulan. Sisanya keliling tiba-tiba harus stay di tempat dengan dinding selama bertahun-tahun. Begitu pun lingkungan penjara yang membuatnya banyak melihat tindakan kekerasan di dalamnya. Kondisi ini membuat Jerry Aurum merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Seribu satu hal saya alami di penjara. Saya melihat kekerasan terjadi, saya merasakan dari kamar enak satu orang satu kamar. Sampai sekamar delapan belas orang. Ya memang di sana itu gak boleh lengah tutur Jerry Aurum. Kemudian banyak aktivitas yang dilakukan Jerry selama di dalam penjara. Namun yang jelas kasus narkoba membuatnya lebih dekat kepada sang pencipta. Diketahui Jerry Aurum terpaksa mendekam di penjara buntut kasus penyalahgunaan narkoba pada 2019 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan menjatuhkan ponis 11 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidi dari 3 bulan penjara pada 2020 lalu. Merasa tidak puas dengan hasil putusan Hakim, Jerry mengajukan banding atas ponis tersebut. Namun upaya banding itu ditolak oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Jerry menerima pidana sesuai ponisnya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Jerry kemudian mengajukan kasasi hukumannya. Mengalami penurunan menjadi 7 tahun sampai pada akhirnya Jerry hanya menjalani 2 sepertiga masa hukumannya karena pembebasan bersyak. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!